Halo Sobat Maners, jumpa lagi dengan Chris Bukito disini Semoga kalian mengalami hari yang baik Dan sehat kalian di mana pun kalian berada Pada video kali ini, gue mau ngebahas Beberapa pertanyaannya Tapi ini sebenernya gue lebih sering dapat Selain dari sobat-sobat maners Yang ada di DMIG gue Ataupun yang ada di komen-komen Youtube Ini juga ada dari teman dekat gue Ada dari saudara ataupun keluarga Sepuku gitu, yang nanya Kayak, kapan sih waktu yang tepat Untuk mulai mining Atau kadang pertanyaannya juga Waktu yang pas untuk mulai mining itu kapan Sebenernya untuk menjawab ini Banyak faktor ya Menurut gue banyak faktor yang harus Masuk dan Include ya, ke dalam ini semua Tapi yang paling penting adalah jangan pernah lupa Untuk selalu melakukan Dior Do your own research ya Reset, riset, dan riset lebih dalam Sebelum kalian memulai bisnis apapun Ya, gak cuma mining Apapun itu, kalian harus tetap riset Tapi untuk menjawab ya Kayak, apa sih waktu yang tepat untuk memulai mining Sebelum menjawab kapannya Gue mau bilang kalau misalnya banyak faktor yang masuk ke dalam sini Dan itu menurut gue faktornya udah Gue rangkum ya Agar lebih simpel Jadi menurut gue adalah Faktor yang pertama Untuk dari segala sisi ya Jadi menurut gue mungkin orang belum mulai ini dari hobi ya Karena mau gimana pun ceritanya lo suka sama komputer apa gimana pun Lo tetap ngeliatannya dari sisi profit Dan faktor utamanya adalah profit Sekarang itu jauh banget dari tahun lalu Ya, jauh banget Bener-bener Jauh Baik bulanannya Hariannya, mingguannya Menurut gue sangat jauh dari tahun lalu Jadi buat gue pribadi yang karena gue melakukan riset itu cukup panjang dan cukup lama Buat gue setelah gue selesai riset Setelah gue selesai riset ya gue langsung terjun ke dunia mining Jadi waktu itu biarpun Dan di dalam riset itu Profit itu masih kayak kolom terakhir gitu Ya, untuk pencarian gue Jadi gue setelah riset-riset-riset-riset Gue baru ngeliat ke bagian profit Dan waktu gue hitung profit tahun lalu Waktu pertama kali gue mulai Ini itu sangat luar biasa Tapi sekarang profit sangatlah jauh Jadi, mesti diingat yang pertama profitnya sangatlah jauh Lalu yang kedua Mesti ingat bahwa Ethereum Sebagai coin yang utama ya Untuk crypto ya Coin yang utama untuk para crypto Sobat-sobat miners mining nih Ethereum itu akan berubah ke proof of stake Mau bagaimanapun ceritanya Ada Ethereum klasik ya Ada Reven Kalau kalian masuk ke dunia mining Mungkin kalian itu akan pertama kali kenalan Sama yang namanya Ethereum Bukan Bitcoin ya Kalau kalian main via ASIC mining sih Mungkin langsung ke Bitcoin Tapi kalau misalnya kalian main di GPU Kalian pasti hitung Ethereum-nya Jadi kayak Apakah main Ethereum itu masih Sepadan gitu Masih worth it nggak sih Nah, tetapi Harus ada faktor di mana Ethereum itu akan berubah ke proof of stake Di mana Ethereum itu tidak bisa di mining lagi Dan itu akan terjadi Kemungkinan besar nih ya Kalau misalnya belum mundur lagi Kalau nggak mundur lagi Itu akan terjadi di bulan September Jadi ini adalah salah satu faktor yang mesti masuk Lalu yang ketiga Harga GPU yang sedang turun Nah, biasanya kan orang pada bilang nih Kalau harga GPU yang sedang turun Kalau justru kita bikin doang Ya kan Tapi kan yang tadi Balik ke faktor yang utama Yang mesti diingat itu adalah Profitnya itu sangatlah jauh Dan juga faktor yang kedua adalah Ethereum akan segera berubah ke proof of stake Dan menuju staking Jadi Kalaupun kalian bikin Menurut gue itu Kalian itu harus mikirin Koin setelah Ethereum Jadi kan gue udah pada bikin video sebelumnya Jadi kayak coin apa aja Mungkin kah itu Reven Mungkin kah itu Ethereum klasik Mungkin itu Flux Mungkin Vero Ya kan Atau Zcoin Nggak pernah ada yang tahu Karena Sejauh ini Sejauh ini Hasil Setelah Ethereum pun ya Kalau misalnya kalian lihat di Minus tab Atau what to mine Atau to crypto palp Kalau misalnya kalian lihat nih Itu hasil setelah Ethereum itu Masih sering berubah-berubah Kalau buat gue Hasil setelah Ethereum gue itu Masih selalu berubah antara ke Ethereum klasik Atau itu ke Reven Maka kan kadang-kadang ke Flux Jadi Memang Gak pasti ya Jadi Perubahan setelah Ethereum itu tuh Belum ada yang pasti Belum lagi dari video sebelumnya Katanya bakal dibikin Sama Justin Sun Yaitu Ethereum Work ETHW Nah itu lebih Bingung lagi ya Kapan gitu Akan terjadi Nah jadi Apa nih kesimpulannya gitu loh Kesimpulan dari semuanya itu gitu loh Jadi kesimpulannya Kalau misalnya kita lihat dari segi profit Dari segi keuntungan Rally Rally itu selalu terjadi di Ketika Bitcoin itu tuh Terjadi halving Jadi kalau Bitcoin terjadi Halving Akan adanya peningkatan Yang sangat signifikan Jadi sekarang kita lagi di bear market nih Nah seperti Tahun lalu Tahun lalu gitu Lalu kan jadi halving Bitcoin itu kan terjadi di Mei 2020 Nah dari situ kan lu lihat tuh Dari 2020 Sampai ke akhir tahun 2021 Lebih tepatnya Sampai ke November itu tuh Tinggi-tingginya nilai Bitcoin Jadi kalau misalnya Bitcoin yang naik Otomatis nilai-nilai crypto-crypto Yang kecil-kecil lainnya Termasuk Ethereum Ya Itu juga akan naik Dan itu akan signifikan banget Nah kayaknya bener-bener Sampai berapa ribu lah Atau berapa ratus persen Nah jadi Mungkin kalau misalnya Kalian mau lihat itu Kenaikannya terjadi di 2021-2022 Sedangkan Kalau misalnya Kita lihat dari Segi waktunya ya Kayak pas gue bikin Myneric itu di bulan November Lebih tepatnya di akhir Tahun 2021 Lalu Memasuk ke tahun 2022 Itu udah mulai turun Justru Kalau gue bilang Waktu gue itu malah Terlambat Ya kalau misalnya kita lihatnya Dari sisi itu gitu Sisi Kenapa gak buru-buru aja masuknya Kalau misalnya gue buru-buru masuknya Mungkin gue masuk di Awal tahun 2021 Sebelum Sebelum gue Riset gue selesai Kalau mungkin Keuntungan gue berlipat-lipat Tapi justru gue Masuk di akhir Dimana pas riset gue selesai Tapi justru lebih memuaskan Menurut gue ya Karena Pada dasarnya Lu mengerti itu semua Dan lu mulai main Ketimbang lu Belum ngerti Abis itu Sebegitu terjadi Ya bear market Nah lu pusing sendiri Nah Jadi ini juga gue Pernah bahas di Video gue Yang kayak nyesel gak sih Mulai main Ini Nah lalu Apakah Waktu yang tepat itu Berarti sekarang Dimana ya Kayak Halving bitcoin itu Next itu akan terjadi Di tahun 2024 Ya kan Itu berarti kan Sekitar 2 tahun lagi Dari sekarang Mungkin gue bisa bilang Waktu yang tepat itu Lebih ke relatif ya Buat Orang-orang ya Buat orang-orang Masing-masing gitu ya Kalau misalnya kalian Udah melakukan riset cukup panjang Kalian mau ambil risiko Lebih panjang Ya bisa Mulai Mining Mungkin Sekarang mulai pun Gak ada yang Gak ada salahnya Tapi mesti diingat Dimana faktor Ether itu sudah Tidak bisa dimainin lagi Di staking Iya jadi Setelah kalian Pikirin gitu Itu semua Jadi kayak Kapan mulainya Mungkin Mulai terbaik itu Adalah Saat Coin itu Mulai pelan-pelan Naik Jadi Gue ambil contoh aja ya Gue ambil contoh Seandainya memang Setiap Setiap kali Faktanya Memang setiap kali Halving Bitcoin itu kan Terjadi kenaikan Yang sangat signifikan Oke Halving di tahun 2020 Halving Bitcoin ya Halving Bitcoin terjadi Di tahun 2020 Lalu Dari 2020 Sampai ke akhir tahun 2021 Itu adalah Rally-nya Bitcoin Kenaikan-kenaikan Bitcoin Naik Dipilihnya Nah Nah Di tahun 2020 Itu Waktu kalinya Seadanya gue Bikin Di tahun 2020 Mungkin menurut gue Waktu yang tepat Karena di akhir Tahun 2020 Dimana Harga GPU Waktu itu juga Masih Memang tinggi Masih tinggi Tapi belum setinggi Di tahun 2021 Jadi kayak gue Mungkin mulai Di Di pertengahan Jadi setelah Mei Mungkin gue Bakal mulai Di sekitar Bulan Agustus Mungkin gue mulai Di sekitar bulan Juli 2020 Dimana tuh Covid juga Lagi tinggi-tingginya Maksudnya Lagi paniknya Lagi hebohnya Kita malah mulai Mining Lalu Dari situ Setelah Masukin dari bulan Juli Lalu Agustus September Oktober November Desember Sampai masuk ke tahun 2021 Itu gue udah Mengakumulasi Coin-coin Ethereum Jadi udah Banyak tuh lah Intinya gue dapetnya Coin-coin Ethereum Lalu memasuki tahun 2021 Kalau misalnya memang Gue masih hodl Selama satu tahun Gue hodl Itu coin Dari tahun 2021 Awal Terus gue masih hodl Sampai bulan November Maka keuntungan gue Berlipat-lipat Dan ini gue bilang Adalah saat Halving dimulai Jadi Pertanyaannya Apakah Ketika halving Justru Sebuah Kesempatan yang baik Untuk memulai Berarti Apakah Tahun 2024 Justru Terbaik memulai main Atau Justru Kita mulai main Dari sekarang Biar kita Akumulasi Coin-nya lebih besar Nah ini adalah Sebuah dilema Dan sebuah pertanyaan Tapi menurut gue Semua balik lagi Harus melakukan riset Harus melakukan Bior lebih dalam Jadi kalau misalnya Kalian Riset-riset-riset Terus kalian ternyata Mulain di tahun 2024 Atau riset-riset-riset Kalian mulainya Baru di tahun 2023 Tenang aja Kalian gak terlambat Kita bakal masih Panjang banget ya Umur mining Malah menurut gue Kalau misalnya Kalian mulainya Nanti Setelah September ya Setelah si Ethereum Ini bener-bener Fix nih Apakah dia akan Mundur lagi Dari Proof of stake-nya Atau dia justru Akan Tetap di bulan September Nah justru Kalian lebih dapat Pencerahan lagi Untuk Apakah sekarang Waktunya tepat Untuk Memulai Main Nah Paling video kali ini Bahasannya begitu dulu ya Sobat Minus Baru komen di bawah nih Kita bahas sama-sama Kapan sih Waktunya tepat Untuk memulai Main Atau mungkin ada pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue jawab Atau dibantu jawab Sobat Minus lainnya Di kolom komen Gue juga ada Instagram Boleh di follow Kalau kalian suka Video ini boleh di like Kalau kalian suka sama channel gue Boleh di subscribe Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye